Tetapi pemilik nama lengkap Vaivy Ramawati ini melaporkan kasus yang bermula ketika dirinya menggunakan jasa kontraktor Furnitur milik Ahmad Farudin untuk merenovasi apartemennya dengan membayar uang muka sebesar 60 juta rupiah. Namun, hingga 6 bulan berlalu badang tersebut tak kunjung datang dan uang pun raib begitu saja. Bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Vaivy yang harus bergelut dengan kasus penipuan juga mengungkapkan kesedihan hati lantaran sang ayah kini juga sedang sakit keras. Keadaan ini membuatnya membatalkan job stripping Sinetran dan pulang ke kampung halamannya. Namun, keputusan yang diambil tampaknya membuat keuangan Vaivy dalam posisi kritis. Lantas, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Vaivy demi mendapatkan uangnya kembali? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama 5 V di sini. Vaivy, Vaivy, Vaivy berapa artinya? Ya benar, benar. Vaivy lima kan? Benar, benar. Temenan lama loh. Ya benar, saya tahu nih dulu nih. Ya. Oke, ini ada artikel dulu ya. Check it out. Kita lihat. Pagi-pagi Pasti. Masalah bertubi-tubi, Vaivy sedang tidak ada job dan ayah sakit keras. Wow. Emang iya. Jadi ceritanya gini, waktu aku di Europe itu udah papa sebenarnya udah gak terbaring, gak bisa bangun lagi. Memang sudah berumur, jadi umurnya sudah 90 sekian gitu ya. Tapi aku gak tahu waktu itu dikabarin kalau udah itu aku langsung kebetaran dan nangis. Waktu itu masih pagi banget di Europe, terus aku bilang yaudah aku akan balik gitu kan. Nah, jadi aku waktu di sana sebenarnya udah perasaanku udah gak enak gitu kan, kok baru dikabarin gitu. Terus pas balik, Alhamdulillah sebenarnya aku dapat job saat itu, dapat stripping. Tapi karena papaku sakit, aku takut dosa juga. Gimana kalau terjadi? Oke, ke papak kamu sakit apa? Sakit kena osteoporosis. Osteoporosis, oke. Sekarang kita bicara soal penipuan dulu. Oke, kamu ditipu kenapa? Sebenarnya aku gak berani ngomong ya karena gak ada lawyer aku. Ya, yang kamu tahu aja ditipunya gimana? Jadi aku memang waktu itu pengennya merenovasi apartemen. Oke. Dan dia bilang adalah seorang interior gitu kan. Interior design, bener-bener. Ternyata dia cuma borongan gitu kayaknya. Terus dia mengambil job, aku renovasi semua, udah aku kasih 60 persen. Dan kunjung datang, barang-barang. Iya, 6 bulan itu gak selesai-selesai renovasinya. Jadi masih ketak-ketok, ketak-ketok. Saya udah mulai panik kan 6 bulan itu. Kok belum selesai, kok belum selesai. Aku pengen cepat kelar, tinggal di situ supaya yang satunya aku bisa sewain kan gitu. Udah rugi di waktu banget, aku udah stress banget. Aku tentu aja aku juga manusiawi, aku sempat marah juga saat itu. Aku pengen, udah istilahnya aku tuh bertujuan baik. Ngasih 60 persen supaya cepat kelar gitu. Gak taunya 6 bulan gak kelar-kelar. Terus akhirnya aku nekat, udah deh kalau gitu kamu keluar aja 6 bulan. Itu begitu kamar mandi selesai, udah aku tinggal di situ tanpa furniture. Cuman beralas, matras gitu aja. Aku nekat seperti itu supaya aku cepat tinggal gitu kan. Terus akhirnya kok lama? Akhirnya aku minta bantuan lawyer. Yang lawyer pertama juga gak bisa selesai. Akhirnya aku minta tolong Bang Henry gitu. Karena dia berjanji bolak-balik-balik untuk masang furniture. Sampai sekarang detik ini udah. 6 bulan. Sampai 6 bulan itu. Gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai, gak sampai setengah tahun. Sampai sekarang udah setahun gak kunjung. Ada furniture yang dipasang. Saya pasang furniture di apartemen saya aja. 2,5 bulan selesai tuh. Tapi memang ada sih yang lama. Tapi ya gak sampai 6 bulan juga. Apalagi apartemen gitu kan. Harusnya sih 3 bulan lah paling lama tuh kelar. Apalagi biasanya kan kita juga mempertimbangkan ukurannya ya Pia. Kalau misalkan gak gede-gede banget gitu kan. Pasti kan juga lebih cepat. Tapi bener karena kasus penipuan ini Kak. Katanya sampai sekarang karena kasus penipuan jadi krisis maksudnya. Dan sulit untuk bantu papa. Orang tua. Yang lagi sakit. Memang iya jadi. Cobaanku tuh lagi berat sekali ya. Kalau ngeliat kondisi papa gitu. Karena kan papa aku. Apalagi kemarin. Aku baru pulang banget dari Surabaya. Dan semalam aku baru flight ke Jakarta. Dan kemudian di calling untuk datang kesini. Dan aku sebenarnya. Berat gitu meninggalinnya. Tapi aku juga punya kehidupan yang aku harus cari nafkah. Gitu kan. Ini pemirsa Pak Kipa Gaby juga pasti penasaran bagaimana kondisi papanya Mbak Vaivy. Kita ada foto-fotonya ini. Coba kita lihat ya. Ini adalah foto di rumah sakit. Papa dari Mbak Vaivy terbaring lemah. Karena penyakit yang dideritanya. Beliau adalah papa yang selama ini membesarkan Mbak Vaivy. Papa yang selama ini membesarkan Mbak Vaivy dengan sepenuh hatinya. Dengan kasih sayangnya. Kini Mbak Vaivy harus rela. Berjuang untuk mencari nafkah. Di ibu kota. Untuk dapat membiayai papanya yang sedang terbaring lemah. Mbak Vaivy. Sayang. Kalau mama masih ada gak? Hah? Udah gak ada? Oh mama udah gak ada juga. Karena memang usia papanya juga udah 90an. Memang sebenarnya udah usia udah sepuh gitu ya. Tapi memang bagaimanapun kalau anak tuh pengennya memang... Pada saat orang tua sakit kita pengennya ada di sampingnya. Ada di sampingnya, betul. Mengurusi ya Vy ya gitu. Tapi memang karena kondisi kamu memang harus kerja gak apa-apa. Di sana ada siapa yang jaga papa? Ada kakak sayang. Ada kakak. Ada kakak, ada istrinya, ada juga wanakan-wanakan saya. Kebetulan memang papa saya tinggal sama mereka gitu. Oh tinggal sama kakak. Oke. Perasaan kamu gimana lihat papa kamu sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Sedih banget karena orang tua itu adalah pintu surga ya. Pintu surga yang satu udah gak ada mama aku. Sekarang kalau papa gak ada aku rasanya gak ada lagi yang... Apa kalau sharing-sharing gitu. Karena aku tuh kayak... Daddy's daughter gitu. Jadi anaknya... Bapak yang kalau misalnya sharing-sharing apa masalah... Masalah apapun itu tentang... Supaya aku jadi wanita yang kuat, udah jauh dari anak dan lain sebagainya. Terus kayak guru spiritual, spiritual, Allah gitu supaya aku tuh tetap strong. Yang bikin aku tadi itu. Karena sekarang udah gak bisa diajak komunikasi. Apa mungkin support papa kamu pada saat dulu kamu mengalami masalah-masalah yang dulu... ...saat besar sehingga kamu sekarang merasa apa ya... Gak ada lagi orang yang bisa... Ingat gak waktu dulu kamu sempat punya masalah... ...dulu kita kenal zaman dulu... ...kamu mengalami KDRT. Kamu disiksa dulu oleh pasangan kamu. Kamu juga sempat menikah dan kamu diceraikan lewat SMS. Pada saat itu bapak kamu apa yang bapak kamu lakukan terhadap kamu? Waktu gila dengan anak itu bapak aku bilang... ...kamu hanya anaknya bapak. Kamu hanya anaknya bapak, kamu hanya anaknya bapak. Kamu hanya anaknya bapak yang beriman. Selalu dia mengingatkan aku supaya ingat iman. Karena kalau enggak mungkin aku udah gila. Karena aku mengalami hal yang bertubi-tubi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku... ...apa namanya... ...waktu yang di SMS itu... ...waktu yang diceraikan lewat SMS itu... ...kan aku rasanya kayak dibuang, kayak diinjek-injek. Kayak sampah gitu kan. Aku bilang bapak aku, bapak aku malu sekali. Apa yang kamu harus lakukan? Terus bapak aku bilang gini. Sesuatu yang buruk, terjadi yang buruk. Menurut manusia mungkin buruk. Tapi di hadapan Allah itu... ...sesuatu yang baik buat kamu. Kamu sabar aja gitu. Itu yang buat aku kuat gitu ya. Buat kamu juga sekarang ini rindu akan... ...nasihat dan kata-kata dari bapak gitu. Iya karena aku udah kehilangan banget sama mama gitu. Nah kalau soal dengan anak kamu sendiri... ...udah berapa lama kamu gak bisa ketemu? Karena memang mungkin pemirsa ada yang... ...belum tahu bahwa... ...Faifi ini punya satu orang anak... ...dan karena komunikasi sama mantan suaminya gak baik... ...jadi dia tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya ya. Dan sekarang... ...umur berapa anaknya? 17. 17 tahun tidak bertemu dengan anak sendiri. Kita akan tanyakan setelah ini pemirsa... ...dan apakah juga benar ya... ...Faifi ya kemarin rumahnya beberapa hari... ...sempat dilempar oleh petasan. Setelah ini tetap di... ...Pagi-Pagi Pasti Happy. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!